Hei, saya keluar lagi di sini, di video ini, tapi kali ini saya mau coba sharing soal cara ngebersihin sneakers atau sepatu, nah tapi nyucinya gak pake deterjen, apa, maksudnya gak pake sabun khusus sneakers gitu, jadi pake yang sabun tapi yang harganya lebih murah, murah meriah, kalau gak salah itu sekal, aduh berapa ya, 25.100 mili, sehingga saya sebenarnya sabunnya udah lama banget saya punya, dan sabun ini basicnya ya, dari lerak, atau lerak, nah lerak yang belum tau lerak, jadi lerak itu sejenis tumbuhan yang biji-bijinya bisa dibuat untuk deterjen, dan biasanya lerak ini diaplikasikan di kain batik, cap atau tulis yang memang wajib dicuci dengan sabun tersebut, karena sabun itu memang berbeda dari tumbuhan, jadi natural, aman, dan bisa menguatkan warna batik, nah sekarang saya mau coba diaplikasikan ke sneakers, ya siapa tau bisa bersih lah, seharusnya sih bisa, soalnya singkat saya, sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah coba ya di salah satu sneakers lama, tapi waktu itu saya, saya sempat sharing juga, saya sempat share juga di salah satu forum, forum kaskus, kalau gak salah di sneaker edik ya, juga agak lupa, nah sekarang saya mau coba lagi, di sneaker saya, yang kebetulan kemarin habis dibuat liburan, liburan di tempat yang terbilang, huh, ekstrim mungkin ya, soalnya jalurnya tanah, berbatu, banyak debu, udah banyak otoran lah, pokoknya lengkap disitu, sampai hancur mungkin tersepatu, benar-benar dihajar habis-habisan kemarin, ya, jadi saya coba, semoga berhasil, dan kalau memang berhasil, wah ini worth it banget ya, soalnya akhirnya murah meriah, cuma 25 ribu, oke, semoga berhasil, ding, nah, ini sepatu yang bakal saya bersihin, terbilang cukup kotor ya, karena kemarin mainnya main tanah, jadi, ini sudah agak yellowing, cuma rasanya sih, kalau pakai larak, bakal susah, tapi untuk yang debu-debu, nempel, ya smoke aja bisa bersih, cukup kotor, ya sepatu kan memang harus kotor ya, tapi kalau dibersihkan, pangkal dari kesehatan, jadi sekarang kita coba, kita mulai cuci pakai larak, nah untuk cuci sendiri, standar, ini ada air, secukupnya, terus lalu ada sikat, ini sikat, yang kasar untuk hot sole, sama mid sole, lalu ada yang lebih halus, ini yang halus buat upper, lalu ada microfiber, ini buat lapnya, dan ini baraknya, dan ternyata isinya bukan 100, tapi 300, banyak, sikat saya 25.300 mili, oke, sekarang saya pinggirin dulu, sedikit, nah ini sekarang saya, standar memang tinggal dimasukin di air, ini secukupnya, lumayan banyak, nah itu, nah ini biasanya, jadi bisa buat, rendem, rendem tali sepatu, ini baunya bau melati, tapi kalau nggak salah sih banyak bau-bau yang lain, ya, ini bau melati, tambah dikit, yang saya dapat ini warnanya coklat cuma rata-rata sih memang coklat mau merk apapun lalu kita bakal coba mulai di sepatu sebelah kiri kita cuci pada bagian outsole dulu wah ini susah ini saya enggak punya harusnya saya harus banyak bawa yang saya gigi ya mau bersih ini apa ini temen-temen ini Hai coba outsole dulu misalnya kita pakai ini sudah saya lubangi biar mudah jadi enggak ambier apa ambiernya ya terlihat bersih lumayan nih Aduh ya peningkai apa ya selah-selah gini harusnya pakai sekat gigi cuma Aduh saya lupa lantai saya bau lantai lalu setelah bagian outsole kita langsung ke bagian midsole bagian midsole ini dikecilik aja Oke, saya coba selap Pakai kain Terlihat lebih Jauh lebih bersih Tapi yellow wingnya masih ada Emang yellow wing itu Susah Rasanya pakai harus ada Kayak alat khusus Ini cuwil Kayak kena batu kemarin Nanti bisa dibandingin Setelah selesai Satu sisi Sekarang Bagian upper Upper pakai Yang warna hitam Yang lebih halus Terima kasih oh iya kalau nyuci sneaker gitu untuk jangan kalau bahasa gini dilapnya pakai microfiber jangan malah nanti di jemur ya di bawah matahari kalau di jemur bisa merusak bisa merusak apa bisa merusak warna jadi mendingan microfiber kalau masih sedikit basah di angin-angin aja bisa pakai kipas angin di sisi yang lebih bersih ini busanya terbilang sedikit tapi rasanya nih ampuh ini murah ampuh Hai cocoklah Hai berbersih sneaker terus kalau punya koleksi batik itu wajib harus pakai larat terlebih jadi kalau batik cap atau batik tulis itu wajib biar nggak rusak udah cukup apa ya masih kotor karena memang saya bukan spesialis bersih-bersih jadi sekiranya warnanya udah bersih lebih detail-detailnya masih kotor buat saya sih nggak masalah cuma jadi tergantung kalian ya kalau mau lebih bersih lagi bisa diulang lagi lebih detail nah ini udah selesai sudah cukup sudah cukup tinggal tinggal ingat angin-anginin kita coba bedain ya sebelah kiri sama sebelah kanan yang udah di cuci sama yang belum nah ini yang belum dicuci bisa kita lihat masih kotor buluk banyak debu dan ini yang barusan selesai dicuci lebih bersih rasanya jauh lebih bersih ini udah yellowing emang sebelumnya udah yellowing dan saya pikir memang susah untuk menghilangin yellowing ada treatment khusus dan ternyata lerak belum bisa untuk menghilangin yellowing tapi untuk debu-debu kotoran cukup baik menurut saya ya jadi worth it ya sangat-sangat worth it sih ya dengan harga Rp 25.000 isi 300 mili ya 300 mili bisa mendapatkan hasil yang kayak gini nih bersih bagian bawah ini harus detail lagi saya agak males bersihnya tapi seenggaknya lebih bersih kita bisa bandingin kita coba jadi bisa dicoba pakai lerak saya rasa aman karena memang lerak sendiri alami dari tumbuhan jadi nggak bakal rusak material sepatu oke sekarang saya mau nyelesaikan di sisi sebelah kanan yang belum ya ya jadi semoga bisa info ini berguna buat kalian mungkin sahabat tau cari sabun yang bagus dengan harga yang murah bisa pakai lerak dan ini bener-bener hasilnya sesuai ekspetasi terima kasih udah nonton sekarang saya bakal ngelanjutin ngebersihin yang sebelah kanan oke terima kasih 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 datang terima kasih terima kasih dan Terima kasih.